Siapa yang berbuat dosa sementara dia tertawa dengan artian merasa bangga terhadap dosanya maka kelak Allah akan memasukkannya ke neraka dalam keadaan menangis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa hlun muqdatak milisani yaqawu qawli amma ba'du Sahabat-sahabat sekalian dimanapun anda berada Mudah-mudahan anda sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat Dan biasa diberikan rahmat oleh Allah SWT Kembali lagi kita akan melanjutkan kajian kitab Naso'ihul Iyibad Hariya Imam Nawawi al-Bantani Kita melanjutkan ke dalam makolah yang ke-10 Yang mana di makolah ke-10 ini dikatakan dari seorang ulama juhud Ulama juhud ini memiliki definisi Sebagai seseorang yang meninggalkan perkara-perkara dunia Atau bisa diartikan sebagai orang yang fokus kepada akhirat saja Tanpa menghiraukan urusan-urusan dunia Itu ulama juhud Berkata ulama juhud di dalam makolah ini Yang berbunyi Jadi ulama juhud berkata Yang pertama Barang siapa yang berbuat dosa Sementara dia tertawa Dengan artian Merasa bangga terhadap dosanya Maka kelak Allah akan memasukkannya ke neraka Dalam keadaan menangis Ini adalah sebuah fenomena Yang mungkin dirasakan oleh kita semuanya Mana kala ada seseorang Berbuat sebuah dosa atau kemaksiatan Bahkan sekarang itu Mereka menunjukkan kemaksiatan tersebut Menunjukkan dosa tersebut kepada orang-orang Seolah-olah mereka itu merasa bangga Dengan apa yang dilakukan Contohnya Wey bro Saya sekarang minum minuman keras nih Minum homer Minum minuman keras Minum aja di depan orang-orang yang tidak meminum minuman keras Seolah-olah Mereka merasa bangga Karena Sejatinya perbuatan yang negatif kan Umumnya Kita akan melakukannya dengan sembunyi-sembunyi Karena malu Tetapi mereka tidak merasa malu Ketika berbuat dosa Nah itu adalah Seseorang yang digebarkan Tertawa ketika melakukan dosa Atau merasa bangga Melakukan dosa Nah kelak orang-orang yang seperti itu Akan dimasukkan ke dalam neraka Dalam keadaan menangis Menangis Di dunia dia tertawa karena dosa Tetapi ketika dihukum Ketika menerima pertanggung jawabannya Mereka akan menangis Terseduh-seduh Lalu ulama juhud pun berkata Yang kedua Barang siapa yang taat kepada Allah Sementara dia menangis Nah menangis disini Diartikan sebagai Mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Kelak Allah akan memasukkan ke surga Dengan penuh kegepiraan Nah ini kebalikannya Orang yang selama di dunianya Adalah Orang yang selalu menangis Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menangis ini merasa takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Dari ketakutannya Timbulah rasa ketakatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka melakukan ibadah Melakukan berbagai hal-hal yang baik Dan sebagainya Maka kelak Orang tersebut Ketika Ada di akhirat Ketika akan masuk surga Mereka akan merasa bahagia Mereka akan Masuk ke surga dengan rasa yang gembira Karena Buah dari Ketaatannya di dunia Adalah surga Sehingga pantaslah mereka berbahagia Ketika masuk surga Sedangkan Orang yang masuk teraka Buah dari Perlakuan dosa-dosanya Ketika Ada di dunia Mudah-mudahan Dengan Penggalan nasihat Dari kita Nasuhi boleh dikibat ini Kita akan mendapatkan ilmu baru Dan Senantiasa kita Mengaplikasikannya Dalam kehidupan Mungkin cukup sekian Dari saya Mudah-mudahan Ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati